Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang woton Yaitu woton-woton pria Jadi ini khusus laki-laki Yang pintar gulai duit Jadi yang pandai mencari uang Ini woton-woton pria yang pandai mencari uang Jadi woton yang akan saya sebutkan ini nanti Menurut primbon jawa Kalau wotonya laki-laki itu biasanya pintar gulai duit Nah ini tinggal nanti tergantung manajemennya Itu harus dengan kelola terus Jadi kalau seorang perempuan mempunyai suami dengan woton yang saya sebutkan ini Itu beruntung sekali Ini tinggal memanajemen Yang pertama Yaitu woton pria Solosopon Kalau seorang laki-laki Wotonnya solosopon Dengan neptu 10 Ini biasanya pintar gulai duit Ini kalau dihitung secara ponlosudur Ini maksudnya itu enggak semi Jadi rezekinya ini akan Tumbuh terus Biasanya selalu mendapatkan keberuntungan Banyak rezeki Dan juga banyak kenikmatan hidup Ini woton solosopon Nah ini nanti juga tergantung daripada pasangannya Kalau sudah rumah tangga Itu Sama saja semuanya yang laki-laki pintar gulai duit Tapi nanti pasangannya boros Ya sama saja Itu Kemudian yang nomor 2 Yaitu woton pria yang pandai mencari uang Itu woton rebu pon Dengan neptu 14 Nah menurut berimbun jawa Ini kalau dihitung ponlosudur Masuknya satriowipro Jadi penuh keberuntungan Penuh kewibawaan Kenikmatan Dan kejahperan hidup Ini bekerja pun gitu Mudah untuk mendapatkan uang Nah ini kalau kita lihat dari Pangarasan ini masuknya Ke Lakunya kerempuan Jadi bisa memberikan Penerangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Penuh daya pesona Penuh karisma Daya tariknya bagus Ini woton rebu pon Ya ini seperti wotonya Presiden kita Bapak Jokowi Kemudian Ini yang nomor 3 Ini adalah woton Seloso Pahim Seloso 3 Pahim 9 Ini netunya 12 Nah woton seloso Pahim Ini ponlosudonya Juga masuk ke wasisosegurung Jadi rezekinya ini seluas samudera Banyak rezeki Rezekinya mengalir terus Seperti air di lautan Nah ini pengarasannya adalah gigis bumi Jadi Orangnya sabar Suka menolong Ini kalau laki-laki wotonnya seloso Pahim Ini juga sama biasanya Pinter bule duit Tetapi masalah Masalah Ngelumpuk orang Atau berkumpul dan tidaknya uang Ini perlu di Manajemen Yang bagus Kemudian Yang nomor 4 Woton pria Juga yang pintar Bule duit Bule sandang pangan Itu woton Jumat Kliwon Jumat 6 Kliwon 8 Netunya 14 Nah ini masuknya Ke tunggak semi Keberuntungannya itu Masuk tunggak semi Jadi rezekinya juga akan Tumbuh terus Meningkat Tumbuh Kemudian Kalau kita lihat dari Pangarasan Ini masuknya ke Lakunya 6 bulan Jadi sama ini penuh daya persona Kemudian juga bisa Memberi penyejuk dan penerang Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Kemudian selanjutnya Woton nomor 5 Yang Woton pria Yang juga Pandai Mencari uang Itu Woton Woton kemis Legi Kemis 8 Legi 5 Netunya 13 Ini juga sama Maksudnya ke tunggak semi Jadi rezekinya juga akan Tumbuh terus Makanya bisa dikatakan Memang Untuk Woton pria yang Untuk Woton pria yang Kamis legi Terus Nah itu Makanya Woton Senenwage Ini juga Pinter mulai duit Nah ini harus Ditingkatkan terus Ditingkatkan terus Harus Potensi dirinya harus Selalu dikembangkan terus Skillnya dikembangkan terus Nah itu Untuk Woton Senenwage Kemudian Woton yang Nomor 7 Adalah Woton Rebu legi Jadi seorang pria yang Wotonnya Rebu legi Oke Rebu 7 Legi 5 Ini Netunya 12 Ini juga Pinter mulai duit Nah Maksudnya apa Wasisosegoro Jadi rezekinya ini Akan seluas samudera Rezekinya mengalir terus Kemudian Kalau kita lihat dari Pengarasan ini Masuknya gigis bumi Jadi budi pekertinya Baik Kemudian disegani Diurmati banyak orang Kemudian juga Orangnya sabar Dan terwibawa Nah itu tadi Ada 7 Woton Yang menurut Berimbun Jawa Ini Woton Khusus pria Ini yang Pinter mulai duit Bukan berarti Woton yang lain Tidak pandai mencari uang Tetapi secara dasar 7 Woton ini Yang mempunyai Potensi besar Untuk bisa menghasilkan Uang lebih Lebih cepat Sebenarnya Nah ini tinggal Pengelolaan Jadi semakin Meningkatkan skillnya Juga akan semakin Bagus Dan Woton-Woton yang lain Pun sama Semacam itu Tetap harus bekerja Secara keras Bekerja secara Cerdas Dan bekerja secara Ikhlas Supaya apa Rezeki akan Semakin banyak Dan tetap Menyandarkan diri kita Berpasrah total Terhadap Gusti Kang Murbeng Dumadi Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Karena bagaimanapun juga Rezeki semua Yang kita Dapatkan ini Adalah Pemberian daripada Gusti Kang Akaryo Jagat Gitu Jadi demikian Bahasan kita kali ini Mudah-mudahan Bisa menambah wawasan Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Matur semangun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh